Informasi pertama pemirsa BWSS Sumatera 6 Jambi, Surati Perusahaan Tambang Batu Barah di Provinsi Jambi. Mereka diminta untuk mengurus izin jika hendak melewati Sungai Batahari. Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS 6 Jambi, Surati Perusahaan Tambang Batu Barah di Provinsi Jambi. Pasalnya, sebagian dari mereka menggunakan jalur sungai untuk hauling batu barah menggunakan tongka. Perusahaan diminta untuk mengajukan izin ke BWSS Sumatera 6 Jambi jika menggunakan sungai tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan sungai saat dilalui tongkang batu barah. Kasih pelaksanaan BWSS Sumatera 6, Derry mengatakan, sejauh ini belum ada perusahaan yang koordinasi terkait pengajuan izin untuk melewati jalur sungai. Sehingga BWSS Sumatera 6 Jambi, Surati Perusahaan Tambang Batu Barah. Kalau yang berizin, harusnya izinnya dikeluarkan ke Menterian PU. Nah, jadi kerusahaan-kerusahaan itu harus mengurus izin ke Menterian. Seperti kemarin hasil rapat, itu ada berita acaranya juga, ya kita rekomendasikan untuk mengurus izin ke Menterian. Sejauh ini ada perusahaan yang berkoordinasi langsung bersama Inggris? Sejauh ini belum, belum ada sih. Tapi kalau untuk yang mereka yang sudah berlayar ini gimana bang? Sudah ada izinnya atau gimana bang? Untuk yang berlayar, seperti yang saya bilang tadi, baru belum ada yang koordinasi, belum ada ya? Seharusnya dia. Koordinasi ke Menterian ini? Terkait izinnya, ada pasal juga, ada keterlanjuran itu ada. Dia pakai pasal keterlanjuran di Permen 03-2023 itu tentang pengolahan sumber daya air yang sudah terbangun atau sudah ada keterlanjuran, dia pakai pasal itu. Untuk proses pengajuan izin, pihak perusahaan harus bersurat ke Kementerian. Kemudian pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan daerah terkait rekomendasi izin yang akan dikeluarkan.